Hei Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini saya kedatangan Tamu dari jauh nih Dari Manado Bang Faisal Assalamualaikum Bang Faisal Bang Faisal ini adalah Seorang pengamal ilmu makna rezeki Yang Alhamdulillahnya Beliau mendapatkan keajaiban Lalu kemudian mengajarkan Keajaiban itu kepada komunitas Yang unik Yuk kita tanya kepada Mas Bang Faisal Sudah berapa lama Alhamdulillah Sudah 2 tahun Sudah 2 tahun ya Alhamdulillah Jadi Bang Faisal ini dari Manado Betul ya Bang ya Kemudian Ikut makna rezeki itu Sampai gimana Bang Pertama kali ketemunya dimana Terus kemudian lanjut ke level apa Jadi pertama ikut langsung camp Jadi sebetulnya saya jauh dari Sebelum kenal makna rezeki itu Sudah kenal dari Ustaz Nasrullah itu Dengan ilmu Spiritual Prownership Betul ya Terus saya pakai brandnya Spiritual Prownership Di situ juga saya sudah belajar Ketika beliau Merilis ilmu makna rezeki Saya langsung ikut Camp makna rezeki Yang pertama Terus Beliau juga merilis Training for Trainer Makna rezeki Yang pertama saya langsung ikut Training for Trainer Itu dari Manado Waktu itu kita ngadakannya di Bogor ya Bang ya Iya di Bogor Jadi Anda langsung pergi ke Bogor Langsung ke Bogor Masya Allah Yang mahal juga sih Karena ini penting Allah Minimal untuk diri sendiri Dan untuk keluarga kecil Alhamdulillah Terus apa yang dirasakan setelah Mengamalkan ilmu makna rezeki Ya hidup jauh lebih tenang Jadi ketika Beberapa tahun belakangan ini Saya banyak amanah Dikejar-kejar sama Orang Di kolektor Nah ketika kenal ilmu makna rezeki Tenang aja ya Keren aja Pokoknya sudah keren saja Sampai saja Tenang Ya tapi apakah ketenangan itu bisa Menghasilkan keajaiban Bang? Ya Alhamdulillah Beberapa tahun belakangan Saya punya amanah beberapa miliar Dan sekarang Alhamdulillah Ada seseorang yang Mau beli rumah ke saya secara cash Subhanallah Itu ada belasan unit Jadi Alhamdulillah sekarang sudah berkurang jauh Amanah yang ada sama saya Boleh tahu gak berapa amanah yang berkurang Setelah menggunakan ilmu makna rezeki Ya sekitar 1M lah 1M lebih ya Subhanallah Ya jadi teman-teman ya Bagi teman-teman yang Merasa memiliki amanah Atau hutang gitu ya Sebenarnya Ada loh solusi yang terbaik gitu ya Yang bayarin tuh Allah Dengan cara apa ya Macam-macam gitu ya Bisa tiba-tiba pembeli datang Tiba-tiba dapet proyek Tiba-tiba dapet sesuatu di tempat yang lain Yang penting kita kuncinya Tenang pada saat menghadapi Amanah-amanah itu ditanggi oleh orang Gitu ya bang ya Terus kekeluarga ada gak bang Dampaknya Alhamdulillah sangat Sangat banyak manfaatnya Terutama itu Dengan istri itu Jauh lebih harmonis Jadi seperti Seperti kayak Baru pengantin baru lah Oh oke Jadi setiap hari Pengantin baru Iya iya gitu Setiap hari pengantin baru Dan Saya sudah lupa Terakhir kapan saya Ribut dengan istri itu Saya sudah lupa Allah Jadi dua tahun Kenalin makna rezeki Sekarang udah gak ingat lagi Kapan berantemnya Walaupun di tengah Di tengah badai itu Di tengah banyak amanah Tetap di keluarga tetap harmonis Oh iya benar juga Kadang-kadang kita berhadapan Dengan berbagai macam persoalan Disitu Udah lah persoalan Gagak beres gitu ya Dengan keluarga Terjadi konflik Yang bukan bikin bagus Malah bikin gak bagus gitu ya Iya betul Jadi makin Makin terpuruk lah kita Kalau seperti itu Makanya kan di makna rezeki Di ajarkan Untuk tetap tenang Semuanya keren Iya 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 Alhamdulillah Nah setelah Mendapatkan keajaiban Di keluarga Udah di bisnis Terus udah Akhirnya Bang Faisal ini Mengajarkan ilmu makna rezeki Dengan cara yang unik Kalau para trainer-trainer yang lain Itu mengajarkannya Dengan cara training Beliau ini ngajakin Para bikers ya bang Iya Gimana selitanya bang Ya jadi Di menado itu kan Banyak Sebetulnya banyak Anak-anak muda yang Rindu sama jalan pulang Mereka mau hijrah Cuma Gak tau mereka mau bertanya Ke siapa Ini buat saya Adalah ladang na'wah Yang harus kita pegang Jadi saya ajak mereka Untuk ke masjid Ayo ke masjid Ayo ke masjid Banyak juga pertanyaan Dari mereka Saya gak bisa sholat bang Gak apa-apa Yang pentingnya masjid dulu Masuk dulu ke masjid Gak ada masalah Nanti Baru kita belajar Pelan-pelan Bahkan ada yang juga Tatoan untuk bang Saya malu bang Tatoan untuk sholat Justru yang malu itu Yang gak tatoan Yang gak sholat Kalau udah tatoan Biar saja Sudahlah Sholat-sholat aja Itu urusan Allah Itu bukan urusan manusia Yang penting kita Berniat untuk hijrah Berniat untuk toba Nah jadi bang Faisal Menggunakan ilmu Magnet Rezeki Untuk Mengajak mereka Ke jalan Allah Terus Ada gak kajiban-kajiban Yang terjadi Kepada Para baik tersebut Banyak lah Diantaranya ada Seseorang yang Dia mau Punya Mobil untuk Gokar Untuk apa Supir Supir Gokar Gokar ya Ojek online Dia mau Ojek tapi gak punya mobilnya Gak punya mobilnya Jadi Datang ke saya Ya sudah Saya ajarkan ini Memangkan Rezeki Saya ajarkan Tahajud Saya ajarkan berdoa Itu Kontan Hanya beberapa jam Dia dapat telpon Dari seorang teman Yang Omnya itu Punya Mobil nganggur Langsung Dia bawa Untuk Mencari nafkah Untuk anak istrinya Subhanallah Nah waktu itu Ngajakin Tahajud Gimana Bikers Pokoknya Yang penting Masuk dulu Ke masjid Oh jadi Tahajudnya bareng Jadi Disamping Kita Keliling Sholat subuh Berjamaah Ke masjid-masjid Itu ada Waktu Sepertiga malam Kita untuk Tahajud Berdoa bersama-sama Oh Masjid-masjid Nah dengan Ilmu Magnet Rezeki Segalanya Jadi mungkin Allah Nah terus Ada lagi Yang dapatkan Anjiman Ada juga Yang Sudah bertahun-tahun Gak punya anak Sudah Sudah saya ajarkan Maka rezeki Saya ajarkan Bagaimana itu Perisai rezeki Alhamdulillah Sekarang Dapat anak Dapat anak Sudah 7 tahun Gak punya anak Gak punya anak Gak punya anak Jadi ada saudaranya Yang Sudah tidak sanggup Untuk Mengasuh anaknya Jadi Dia yang Mengasuh anaknya Jadi bukan Anak Kandung Dulu ya Dapatkan anak Apakah Keluarga Pokoknya Anak Kan Itu kan Juga Dapatkan Dapat anak Dari 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 Rahimnya Istri Bisa juga Dari keluarga Ada 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 Juga Yang Anak Bikers Itu Yang Sudah Dua Bulan Bisa Ranjang Sama Istrinya Oh Nah Saya ajarkan Ilmu Magnet Rezeki Saya ajarkan Juga Tahajud Saya ajarkan Juga Bagaimana Itu Perisai Perisai Rezeki Alhamdulillah Kontan Tidak Sampai Satu Hari Video Call Istrinya Video Call Dan Sekarang Sedang Hidup Harmonis Dengan Istrinya Subhanallah Luar biasa Bang Faisal Salim Menggunakan Ilmu Magnet Rezeki Untuk Mengajak Orang Kembali Kepada Jalan Allah Subhanallah Apa Pesannya Buat Teman Teman Yang Menonton Video Ini Saya Hanya Pesan Kita Seperti Ini Sebetulnya Belum Apa Apa Tidak Usah Sombong Jauhkan Kita Dari Kata Sombong Yang Kita Lakukan Ini Sebetulnya Untuk Diri Kita Sendiri Yang Yang Paling Penting Adalah Dalam Ilmu Magnet Rezeki Bahwa Saya Yang Salah Anda Yang Benar Selalu Itu Yang Kita Tanamkan Pada Anak-anak Baikersubuhan Itu Bisa Mereka Diajarkan Untuk Apa Namanya Saya Salah Orang Yang Benar Bahkan Saya Contohkan Allah Dia Ada Satu Case Yang Memang Untuk Melawan Saya Sanggup Untuk Membalas Saya Sanggup Tapi Sudah Saya Yang Salah Anda Yang Benar Nah Itu Saya Contohkan Dan Ternyata Memang Tidak Mudah Tidak Mudah Jadi Ilmu Ada Satu Ilmu Di Magnet Rezeki Yang Kita Buka Prisai Prisai Yang Prisai Kita Merasa Benar Merasa Diri Paling Benar Maka Latihannya Dengan Apa Merasa Diri Kita Salah Ya Karena Kita Merasa Diri Paling Benar Hajar Aja Dengan Apa Kita Yang Salah Dan Banyak Sekali Persoalan Yang Bisa Selesai Dengan Ilmu Membuka Prisai Ini Terus Apalagi Yang Mungkin Bisa Disampaikan Wabil Khususus Untuk Baik Keseluhan Tetap Istiqomah Tetap Kembali Ke Jalan Allah Karena Taubat Kita Juga Saat Ini Mungkin Belum Diterima Sama Allah Terus Tawabat Terus Tawabat Terus Kembali Kepada Jalan Allah Tetap Istiqomah Nah Ini Beliau Baik Terus Subuhan Di Daerah Mangado Itu Kalau Lagi Turing Kemana Aja Bang Terakhir Turing Gabol Tim Juga Ke Gorontalo Pernah Jadi Waktu 13 Selamat Ke Gorontalo Kami Turing Ke Gorontalo Terakhir Di Bol Tim Itu Kebetulan Bol Timur Jadi Beda Kota Dengan Manado Jadi Kita Rame-rame Kebetulan Ada Anggota Kita Yang Menikah Di Sana Turing Tidur Di Masjid Sholat Subuh Berjamaah Jadi Mereka Selama Ini Tidurnya Dimana Biasa Kalau Turing Tidurnya Di Pond Bensin Di Pinggir Jalan Cari Tempat Di Masjid Masjid Jadi Ngajak Ke Masjid Itu Memang Beda Beda Caranya Ada Yang Teman Teman Yang Biasa Ngindap Dimana Mana Ngindap Di Masjid Awal Mereka Canggung Ketika Mereka Diajak Masjid Memang Kan Harus Ada Saat Pertamanya Memang Canggung Tapi Sekarang Masjid Ini Ada Rumah Kita Semua Akhirnya Selesai Sholat Subuh Kita Bersihkan Masjid Bahkan Toilet Masjid Yang Biasanya Paling Tidak Bersih Kita Bersihkan Jadi Kita Tinggalkan Masjid Dalam Kami Bisa Lakukan Anak Baik Kersubuhan Tapi Ngopi Tengok Ngopi Selesai Bersih Masjid Jalan Roda Itu Tempat Ngopi Sepanjang Jalan Tempat Ngopi Setelah Itu Kita Namanya Kopjar Kopijarot Jadi Sudah Minum Kopi Ada Curhat Ada Cerita Soal Pekerjaan Apa Sajalah So Teman Teman Semuanya Jadi Ilum Market Rezeki Ini Ternyata Saya Baru Kagum Dengan Apa Yang Dilakukan Ada Bang Faisal Salim Alhamdulillah Beliau Datang Kerumah Sekalian Langsung Saya Minta Beliau Bercerita Kepada Kita Tentang Apa Yang Dirasakan Dan Mudah Mudahan Ilmu Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Dan Khusus Kepada Teman Teman Dari Baikers Subuhan Baikers Subuhan Asuhan Bang Faisal Salim Saya Nasrullah Salam Kenal Saya Salut Kepada Anda Semua Yang Yang Mau Meneliti Jalan Allah Subhanallah Dan Bismillah Insyaallah Nanti Akan Ada Banyak Sekali Kajaiban Kajaiban Sepanjang Kita Mendekat Kepada Allah Allah Subhanallah Yang Mengatakan Dalam Sebuah Hadis Rasul Rasul Sallam Kita Datang Kepada Allah Dengan Satu Langkah Allah Datang Dengan Seribu Langkah Kita Datang Dengan Berjalan Allah Datang Dengan Berlari Ketika Kita Mendatangi Allah Subhanallah Pasti Allah Akan Berikan Keajaibannya Untuk Kita Semua Dan Terbukti Jadi Para Baikers Asuhannya Bang Faisal Salim Banyak Mendapatkan Keajaiban So Salud Bagi Anda Teruskan Sebagai Yang Tadi Disampaikan Dari Abang Faisal Salim Mudah Kita Bisa Bertemu Di Surda Allah Subhanallah Amin Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Mari Kita Tebarkan Kebaikan Di Bumi Allah Dimanapun Saja Kita Berada Karena Sebaik Baik Orang Beriwan Ada Yang Paling Banyak Manfaatnya Allah Dan Kita Tidak Tahu Kapan Kita Pulang Kita Tidak Tahu Kapan Kita Mati Maka Mari Bersiap Untuk Mati Allah Terima Kasih Luar Biasa Oke Sampai Jumpa Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima K 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